Nah, tetapi kalau kita menggunakan mendelai desktop, ya, for Windows ini, maka nanti bisa membuat dua hal, yakni footnote otomatis dan daftar pustaka otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat semua? Semoga selantiasa sehat dan afiat dan dalam hidupan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Oke, teman-teman, sahabat semua, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Begitu juga membuat footnote otomatis, ya. Tentu kita membutuhkan aplikasi tambahan, yakni mendelai. Dalam hal ini, mendelai desktop atau mendelai versi lama, teman-teman, ya. Nah, apabila di apa namanya, di Microsoft Word, teman-teman, belum ada. Biasanya tempatnya di sini, teman-teman, ya. Nah, seperti ini kan belum ada. Nah, kalau belum ada, maka kita mesti harus mendownload terlebih dahulu, ya. Download dan install terlebih dahulu agar nanti mendelainya terpasang di Microsoft Word kita. Oke, baik, teman-teman. Kita tutup dulu. Kita menuju ke bah Google. Langsung saja kita ketikkan di sini mendelai desktop, ya. Mendelai desktop lainnya, teman-teman, sudah ada. Kita klik. Kemudian yang paling atas, ini kita klik mendelai desktop. Nah, pastikan yang mendelai desktop, ya, teman-teman. Kalau sebelumnya, saya sudah membuat tutorial tentang mendelai referent manager atau mendelai versi terbaru, itu tidak bisa membuat footnote otomatis. Hanya bisa membuat daftar ustaka otomatis, ya. Saat ini, ya. Kecuali nanti ada update-annya, ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan mendelai desktop, ya, for Windows ini, maka nanti bisa membuat dua hal. Yakni, footnote otomatis dan daftar ustaka otomatis. Caranya langsung saja kita download mendelainya. Nah, ini teman-teman, proses downloadnya, ya. Kita tunggu sampai tuntas. Sudah terdownload, ya. Tinggal kita klik untuk install, ya. 2 kali install, kemudian klik yes. Kita klik next saja. I agree. Lanjut. Kemudian install, ya. Kita tunggu sampai proses instalasinya sukses, ya. Kita tunggu saja. Oke, kemudian setelah itu kita klik finish. Nah, ini kita diminta email dan password untuk login, ya. Jadi, kita memang mesti harus memasukkan email dan password-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kebetulan saya sudah punya akunnya. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, silakan register terlebih dahulu, ya. Untuk cara daftarnya sudah ada di video sebelumnya tentang yang mendelejita itu kemarin. Sudah saya jelaskan tentang cara mendaftar apa, membuat akun di mendelej menggunakan akun Elsevier ini, ya. Karena sudah kerja sama semua. Kita langsung login saja, ya. Anggap teman-teman sudah punya akunnya. Oke, jadi semacam ini, ini sudah login, ya. Sudah masuk. Kemudian kita lihat di apa namanya, di dokumennya. Apakah sudah ada di sini. Nah, ini kan belum ada, teman-teman, ya. Ternyata di sini referent manager belum ada. Nah, sesuai dengan perintahnya ini, nah, maka kita bisa install dulu. Install terlebih dahulu, ya. Untuk apa namanya, mendelej desktop-nya. Nah, caranya adalah langsung saja kita klik yang ini, install new ini, ya. Kemudian kita klik yes, ya. Kita klik yes. Nah, ini sedang proses menginstall. Nah, ini teman-teman sudah install ini, teman-teman, ya. Artinya sudah di install baik di apa namanya, mendelej desktop-nya maupun di Microsoft Word-nya. Coba kita lihat lagi. Microsoft Word-nya. Kita lihat referent. Nah, ini teman-teman. Jadi, sudah muncul mendelej-nya, ya. Kalau tadi kan belum ada. Ini sudah ada. Setelah terinstall seperti ini, lalu bagaimana cara menggunakannya? Kita langsung saja menuju ke apa namanya, Microsoft Word, ya. Nah, kita misalnya akan mengutip, ya. Tentu harus dicari dulu apa yang akan kita kutip, ya. Misalnya kita mencari jurnal di Google Scholar, ya. Kita ketikkan Google Scholar semacam ini. Kemudian, misalnya, saya akan mencari tentang manajemen sumber daya manusia, ini, ya. kita cari-cari yang jurnal. Misalnya yang ini saja, lah. Kita klik dua kali. Semacam ini. Kemudian, kita download dulu, ya. Oh, ini sudah terdownload, ya. Kita download lagi. Nah, misalnya begitu. Kemudian, cara mengutipnya, kita cari dulu apa yang mau diutip, ya. Misalnya, bagian inilah. Manajemen sering diartikan sebagai dan seterusnya, misalnya. Kita copy, ya. Sebelum kita paste ke Microsoft Word, kita paste dulu di browser seperti ini. Tujuannya agar apa? Agar tulisannya bagus, ya. Coba kalau kita langsung paste. Ya, copy. Kemudian kita paste di sini, misalnya. Paste, ya. Nah, kan putus begini, teman-teman, ya. Rusak. Nah, oleh karenanya, kita copy. Kemudian kita paste dulu di browser. Kemudian kita apa-apanya, control all. Kemudian copy lagi, ya. Control C. Kemudian baru dipaste di sini. Control V di sini. Nah, kan jadi bagus, ya, teman-teman. Kalau mau diluruskan, ya diluruskan saja. Atau nanti secara bersama-sama enggak apa-apa. Nah, berikutnya, ini tadi kita kutip dari dari sini, ya. Dari web ini. Sudah kita download tadi. Kita buka tadi dulu ini. Di tempat lain, ya. Kemudian kita balik lagi ke apa namanya? Google Schoolern, ya. Nah, tadi yang kita kutipkan dari sini. Nah, agar mudah langsung saja kita klik bagian kutip ini, teman-teman, ya. Ini kutip klik kutip Nah, kemudian kita klik yang refman ini. Maka sudah tersimpan di sini, ya. Dalam format risk.ris ini, teman-teman, ya. Nah, kemudian berikutnya kalau format risk-nya sudah tersimpan kita masuk ke mendelai sini, ya. Kemudian agar ini tidak campur, ini karena saya sudah sering ngutip, ya. Makanya banyak. Kalau teman-teman yang belum pernah, maka di sini masih kosong. Kita bisa buat folder baru, ya. Folder baru, ya. Misalnya tentang manajemen SDM, lah. Oke, kemudian kita enter. Nah, maka di folder manajemen SDM ini kan masih kosong, ya. Masih kosong. Kemudian kita masukkan format risk tadi, ya. Ke sini, ke folder manajemen SDM ini. Caranya kita klik file. Kemudian di sini ada import, ya. File, import. Kemudian di sini ada risk. Kita klik risk. Nah, maka di sini kita diminta untuk memasukkan format risk yang akan kita import. yang ini, ya, teman-teman. Kemudian klik open. Nah, otomatis ini akan masuk seperti ini datanya. Nah, tapi pastikan sebelum nanti dipanggil ke Microsoft Word memang datanya sudah lengkap, ya. Mulai dari judulnya, nama penulisnya, nama jurnalnya, tahun terbit, volume, isu, kemudian halamannya, seperti itu, ya. Kalau mau dilengkapi abstraknya juga boleh, ya. Apa namanya, labelnya. kemudian keywordnya, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau sudah seperti ini saja, sebenarnya sudah cukup, ya. Judul, kemudian nama, nama penulis, nama jurnal, kemudian tahun, dan seterusnya. Seperti ini sudah cukup, ya. Kalau mau ditambahkan, ya tidak apa-apa. Di sini, misalkan mau ditambahkan link doi-nya, seperti itu. Misalnya, ya, ISSN-nya, seperti ini. Oke, seperti ini saja sudah cukup. Kemudian, cara manggilnya, atau membuat daftar bustaka otomatisnya, kita ke sini, ya. Nah, ini. Kemudian, kursornya taruh sini, yang akan mengutip. Kemudian, kita klik, apa namanya, reference. Kemudian, kita klik, insert ini, ya. Insert ini. Nah, kemudian, kita cari, yang mau dipanggil tadi, itu, apa namanya? Namanya siapa ini? SUSAN, ya. ERI SUSAN, oke. Oke, kemudian kita klik lagi, insert, ya. Tulis saja SUSAN di sini. Nah, cari yang sesuai. Nah, ini tadi, ya. Management Sumber Daya Manusia, ERI SUSAN. Kita klik, kemudian kita OK. Nah, ini teman-teman, sudah muncul, ya, kutipannya, semacam ini. Kemudian, kita lihat di daftar pustaka, karena di daftar pustaka, belum kita atur, maka di sini belum muncul otomatis. Kita tinggal enter saja. Kemudian, setelah itu, klik, insert bibliografi ini. Kita klik insert. Nah, ini teman-teman, sudah muncul otomatis di sini. Seperti ini, ya, teman-teman. Kita kembali ke yang tadi. Nah, itu untuk, buat daftar pustaka otomatis, ya. Jadi, di daftar pustakanya, tidak perlu ngetik manual lagi, sudah muncul. Nah, tapi kalau ingin membuat footnote, ini kan belum ada footnote otomatisnya, tuh. Nah, kita ubah style-nya ini, ya. Style-nya mesti harus turobian, teman-teman. Makanya, klik more. Kemudian, kita cari di sini, apakah ada turobian. Kalau belum ada, kemudian kita get more style. ini, ya. Kemudian, kalau di sini belum muncul, kita tulis turobian, begini, ya. Turobian. Nah, kita pilih yang tengah ini, teman-teman, ya. Kemudian, kita klik install. Oke, setelah statusnya install, kita lihat di sini. Turobian. Nah, ini, teman-teman, ya. Kemudian, setelah itu, kita klik use, style-nya, ya. Oke, kemudian kita klik done. Lah, maka, tulisannya akan seperti ini. Seperti ketika kita membuat, apa namanya, footnote itu, ya, teman-teman. Lah, jadi, jadi angka, ya. Jadi angka. Coba kita lihat ke bawah. Lah, ini, teman-teman. Jadi, footnotenya sudah muncul. Di footnote ada, secara otomatis, ada, kemudian, di bagian, daftar pustaka juga, ada, ya, semacam ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Walau'afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.